Musik Saya berada di Dubai, negeri impian, negeri yang mengalami kemajuan luar biasa untuk menggali kisah-kisah inspirasi. Di Dubai ini ditemukan benda-benda peninggalan sejarah yang membuktikan sudah ada kehidupan nomaden sekitar 2.500-2.000 tahun sebelum Masehi. Abad ketiga pada masa kerajaan Iran Sasanit dikenal sebagai kampung nelayan dan penghasil mutiara. Ditemukan juga situs peninggalan sejarah yang mencerminkan sisa-sisa kota Islam pada zaman Umawiyah abad ketujuh dan seterusnya seperti di Situ Heli, Situ Badiyah, Situ Kalba, dan Tal Abrak di wilayah Jumaira. Jumaira sekarang menjadi wilayah modern yang paling bergenopsi dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Dubai. 1833 Al-Maktum dari dinasti Bani Yas memisahkan secara damai dari Abu Dhabi. 1926 saat ditemukannya mutiara buatan sempat mengguncang ekonomi Dubai dan Sheikh Syait berusaha mencari pendapatan dari sumber-sumber lain yaitu perdagangan dan pariwisata. Pada masa pendudukan Inggris, Uni Emirat Arab dikenal dengan sebutan Al-Emirat Al-Mustahalihah, artinya Emirat-Emirat yang berdamai, atau disebut juga Al-Sahil Mustahalih, atau pantai yang berdamai. Inggris membuat sejumlah perjanjian dengan para Sheikh negara ini, pengaturan pelayaran dan lain-lain, dan mulailah Emirat Mustahalih dikenal luas di dunia. Sebagaimana dengan Singapura yang juga dikelola dan hidup di Inggris, demikian juga dengan Dubai ini. Peran Dubai, Hong Kong, dan Singapura secara ekonomi serupa menjadi pusat perdagangan pelayaran investasi, dan akhir-akhir ini juga menjadi tujuan wisata. Karena dibandingkan dengan seluruh kawasan Arab lainnya, maka Dubai ini yang paling aman sejak 1958. Nggak ada kerusuhan, nggak ada demonstrasi, nggak ada copet, nggak ada pengemis. Aman, damai, ini yang membuat orang-orang kaya di muka bumi bukan cuma berinvestasi, tapi mereka pindah bahkan membuat rumah kedua-duanya di tempat ini. Sejak 1979, setelah masalah perbatasan dengan Abu Dhabi selesai, praktis negara ini tidak bermasalah dengan negara tetangga manapun juga. Tahun 1966 ditemukan minyak di Dubai ini, dan sejak itu wilayah ekonomi ini betul-betul bertumbuh luar biasa. Puncak pertumbuhannya sebenarnya mulai tahun 1990, maka ada pertanyaan, ada apa dengan 1990? Ada krisis telur, waktu itu Iran-Iraq, kemudian Iran. Nah, Dubai ini negara Arab dengan boleh dikatakan 100% orangnya Muslim, tapi ketika ada krisis telur, bersikap sangat bijaksana dengan setuju dan membantu koalisi PBB. Namun tetap bersahabat dengan Iran dan Irak, sehingga Dubai ini menjadi pintu gerbang, baik luar masuknya barang atau jasa untuk Iran dan 2003 untuk Irak. Itu membuat benar-benar pertumbuhan perdagangan Dubai ini menjadi semacam Hongkongnya China. Maka pertumbuhannya menjadi luar biasa, karena sikap bersahabat yang ditunjukkan oleh Dubai, baik kepada dunia Arab ataupun kepada dunia internasional. Inspirasinya jelas, kalau Anda mau diberkati, maka berdamailah. Keluarga Anda mau diberkati, berukunlah dengan keluarga Anda. Nah, gimana caranya untuk bisa damai atau rukun? Maka kembangkanlah penerimaan, kembangkanlah saling menghargai. Dan satu lagi, yaitu minta maaf dan memaafkan, bukan hanya saat lebaran, tapi sebagai gaya hidup sehari-hari. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Dubai. Salam dasyat, luar biasa!